Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang Wanita Islam Kabupaten Morowali periode 2023-2028 resmi dilantik pada Selasa 21 Februari 2023. Berlangsung di ruang pola kantor Bupati, acara pelantikan mengusung tema Wanita Islam berdaya, berkarya dan berkontribusi untuk Morowali yang sejahtera. Dalam kesempatan itu, Pimpinan Wilayah Wanita Islam Provinsi Sulawesi Tengah, Sofianita Dayang Malaba secara langsung melantik Nyonya Asnonita Aslim sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Wanita Islam Kabupaten Morowali periode 2023-2028. Ada pun pengurus Pimpinan Cabang Wanita Islam Sekabupaten Morowali yang juga turut dilantik di antaranya Pimpinan Cabang Wanita Islam Kecamatan Bungku Timur, Bahodopi, Bumi Raya, Bungku Tengah, Wita Ponda, Menuhi Kepulauan dan Kecamatan Bungku Barat. Pengukuhan tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Morowali Dr. Adus Taslim dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Morowali dan Instan Pers. Bupati Morowali Taslim mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah resmi dikukuhkan. Ia menyebut pemerintah daerah Kabupaten Morowali senantiasa mendukung penuh organisasi masyarakat, utamanya organisasi wanita Islam yang berorientasi pada kemajuan daerah. Lanjutnya, pemerintah juga membuka diri untuk saling bersinergi guna meraih cita-cita Morowali yang sejahtera bersama. Sebagai informasi, organisasi wanita Islam berdiri pada tanggal 29 April 1962 di Yogyakarta sebagai hasil musyawara besar para tokoh badan kesejahteraan wanita Islam dari berbagai provinsi untuk menyatukan organisasi di bawah satu pimpinan agar lebih efektif dan teratur. Adapun visi organisasi ini adalah terwujudnya wanita Islam sebagai organisasi muslimah yang amanah, independen, profesional, dan unggul dalam mengatasi tantangan dan permasalahan muslimah di tingkat nasional maupun regional.